Hairun Nafis Pratama, siswa 11 tahun yang tengah duduk di bangku kelas 6 di SD Negeri 1 Pembataan ini, memimpin jalannya upacara pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2017 tingkat Kabupaten Tabalong. Dengan tegas ia memberikan komando kepada peserta upacara, sedangkan Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani bertindak selaku pembina upacara ini. Dua orang teman sekelasnya yaitu Alia dan Bintang juga diberikan tugas sebagai pembawa acara dan perwira upacara pada peringatan Hari Anak Nasional ini. Meski sempat ragu, Nafis mengaku lega ia bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin upacara. Lumayan sulit, senang tapi lumayan sulit, ragu-ragu. Guru SD Negeri 1 Pembataan yang turut mendampingi mengaku para siswanya ini telah melakukan latihan penuh selama 3 hari sebelum kegiatan acara. Pada dasarnya, melibatkan anak dalam kegiatan seperti ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pada anak, serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, sehingga anak-anak ini dapat termotivasi dalam belajar hal baru. TV Tabalong mengabarkan